Yo, what's up guys? Gimana kabar kalian? Jadi barusan pas gue buka Facebook itu langsung dibikin marah sendiri sama sebuah postingan yang lagi viral ini ada sepertinya seorang orang tua yang tega ngebuang bayinya ya gue padahal selalu ngira kalau hal seperti ini tuh hanya terjadi di film-film gitu kan di film-film dulu tuh ada tuh, kami titipkan anak kami terus orang tuanya lempar batu sembunyi tangan ya kan taruh depan pintu terus mereka lari, pergi ternyata di dunia nyata daya juga yang seperti itu hanya bermodalkan sebuah catatan gitu kayaknya anak yang baru lahir juga hmm, dari gaya penulisannya ini kayaknya ya kayaknya masih pasangan muda mungkin kali ya atau daripada kita bilang pasangan bisa jadi juga itu anak yang ya jadi macam-macam pikir nah akan bercabang-cabang, mikir di luar nikah lah apalah jadi ya hal seperti itu memang membuat orang marah ya kan yang mana juga ada di luar sana orang yang pengen banget punya ngomongan sampai pengen nampung gitu sementara mereka seenaknya ngebuang anaknya gitu padahal ya banyak pasangan di luar sana yang pengen punya anak tapi masih belum dapat gitu rezekinya sementara muda-mudi ini malah seenaknya ngebuang anaknya ya kan jadi ya gue akhir-akhir ini juga sering berpikir mengenai atau ya kadang merenung-renung gitu soal starting point ya kan dimana poin awal kita untuk memulai gitu apakah kita starting pointnya sebagai anak yang lahir di keluarga kaya punya privilege dan ya udah punya rumah gak perlu mikir nyari makan untuk hari ini lah gitu berarti tinggal ngelanjutin usaha dari orang tua aja atau ada juga kita yang starting pointnya di keluarga yang memang harus berjuang dari nol lah kan from zero lah gitu tapi kalau ngemikir starting point bayi tadi ya kasian banget ya dari starting pointnya udah statusnya sebagai anak yang gak diinginkan sama orang tuanya gitu sampai ya hidupnya bakalan berat banget ya kedepannya ini kembali mengingatkan kita lah kalau memang belum ada kesiapan untuk punya anak gitu jangan apa lagi, jangan ngewek lain lagi terkadang kesal dibuatnya ya kan membuatnya mau ketika udah jadi anak diurus gak mau bangsat ya separah-parahnya pake kondom lah daripada jadi anak kayak gitu kan kasian gitu ya anaknya yang kasian kalau orang tuanya bangsat mah ya kehabisan kata-kata gue selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati